Terima kasih telah menonton Pemirsa Sejumlah negara dan kasus positif COVID-19 mulai optimis melawan virus corona Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kesembuhan pasien di beberapa negara Di negara Tiongkok lebih dari 60% pasien dengan positif COVID-19 berhasil disembuhkan Begitu juga dengan negara Vietnam di mana seluruh pasiennya dinyatakan sembuh total dari virus tersebut Di tengah merobaknya virus corona di dunia, sejumlah negara di Asia bisa dianggap berhasil mengatasi virus corona ini Salah satu negara yang berhasil mengatasi virus corona adalah negara Vietnam Di negara Vietnam ditemukan 16 pasien yang terinfeksi virus corona Dan seluruh pasien tersebut dinyatakan telah sembuh dan sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit Respon yang konsistem dan proaktif menjadi kunci sukses Vietnam dalam menangani corona Saat ditemukan 6 kasus positif corona di Vietnam, pemerintah langsung menyatakan virus corona sebagai darurat nasional pada 1 Februari 2020 yang lalu Vietnam juga mengintensifkan pengawasan, menggalakan pengujian laboratorium, dan memastikan tidak ada infeksi di fasilitas kesehatan Selain Vietnam, pasien terinfeksi corona di Sri Lanka, Nepal, dan Kamboja juga dilaporkan telah sembuh Sementara negara-negara endemis virus corona saat ini masih terus bertarung melawan corona Di negara Singapura, dari 110 kasus yang terkonfirmasi, 78 orang dinyatakan sembuh Bahkan, di negara Tiongkok yang menjadi pusat penyebaran virus corona kini mulai bangkit Meski jumlah kasus yang terus meningkat Namun, angka kesembuhan pasien juga terus bertambah Dari 80.410 kasus per 5 Maret 2020, 62,1% atau 52.080 pasien dinyatakan sembuh Sementara di Iran, 12,5% pasien dengan COVID-19 dinyatakan sembuh Dengan adanya fakta ini, diharapkan dapat menjadi angin segar bagi negara yang masih bertarung melawan virus corona Respon yang konsisten dan proaktif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi wabah corona di wilayahnya Bukan hanya mengandalkan upaya pemerintah yang tidak kalah penting Masyarakat juga perlu menjaga imunitas tubuh dan menjalankan pola hidup sehat Tim Liputan Metro TV Berikut ini adalah cara mencegah penularan virus corona Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap rima Dan sistem imunitas dan kekebalan tubuh meningkat Yang kedua, mencuci tangan dan benar secara teratur menggunakan air dan sabun Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, gunakan lengan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan Yang keempat, hindari kontak langsung dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Yang keenam, gunakan masker dan benar sehingga menutupi mulut dan hidung Kemudian yang ketujuh, buanglah tisu dan masker ke tempat sampah dengan benar Lalu setelah itu langsung cuci tangan Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan Yang kesembilan, hindari pepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat Terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas Dan yang terakhir, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 di sumber yang resmi dan akurat Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada hari ini Jangan lupa tetap di rumah saja Stay safe and stay healthy